Intro Kapolres Barito Timur AKBP F. Vandi E.K. Putra melaporkan secara virtual kepada Kapolda Kalteng, Irjen D.D. Prasiteo tentang perkembangan vaksinasi PPKM dan zonasi COVID-19 dalam acaranya yang didampingi Kepala Pelaksana BPB D. Dankar, Kabit P2P Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Pasar Panas, dan Kecematan Maaf Maksud Kami dan Camat Benua 5 yang juga dihadiri oleh calon penerima vaksin Lansia pada Sabtu 22 Mei 2021. Dalam kegiatannya, Polres Barito Timur AKBP Afandi E.K. Putra menyampaikan laporannya secara rinci kepada Kapolda Kalimantan Tengah Irjen D.D. Prasiteo secara virtual. Berkaitan dengan perkembangan vaksinasi PPKM dan zonasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Barito Timur, seperti pelayanan vaksin terhadap tenaga kesehatan sudah mencapai 100 persen, TNI Polri hampir mencapai 99 persen, kalau ada sisanya terkendala dengan tenaga medis. Seiring dengan acara tersebut, juga berlangsung vaksinasi dengan target 370 orang secara massal untuk Lansia 60 persen. Sedangkan pelayanan publik seperti Guru 40 persen, dan beberapa pegawai BUMN di Puskesmas Dusun Timur dan Puskesmas Pasar Panas. Sedangkan pelaksanaan PPKM Mikro di Barito Timur masih dilanjutkan setelah Bupati mengeluarkan instruksi nomor 180 tentang perpanjangan PPKM Mikro. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen D.D. Prasiteo secara virtual mengapresiasi penanganan COVID-19 di Barito Timur sudah berjalan dengan baik. Dan pihaknya meminta tetap terus dimonitor, karena kita membutuhkan konsentrasi, sinergi, dan kolaborasi dalam melaksanakan arahan Presiden dan Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan harapan penyebaran COVID-19 di Kalimantan Tengah dapat ditekan semaksimal mungkin. Kemudian saat ini 11 ribu, dan sudah divaksin sebanyak 410 orang. Jadi kurang lebih baru sekitar 4 persen. Dengan hari ini, mudah-mudahan bisa capai 750 sekian. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak Kapolda bahwa untuk PPKM Skala Mikro di Barito Timur dari 104 desa yang ada di Barito Timur, semuanya sudah memaksanakan PPKM Skala Mikro. Dari Barito Timur, Kalimantan Tengah, Haji Suryansah melaporkan.